Saat ini, Chun Suan memiliki firasat buruk di hatinya. Dia merasa mustahil baginya untuk menghindari serangan agung Namong Wu Ji. Hanya ada satu cara, dan itu adalah menghadapinya secara langsung. Namun, Chun Suan tidak berpikir bahwa dia bisa menahan pedang Namong Wu Ji. Hanya surga yang tahu betapa menakutkannya pedang ini. Kelihatannya jaraknya jauh, namun kenyataannya, dia membutuhkan cukup banyak waktu untuk menempuhnya. Pedang raksasa pembelah langit itu seperti pedang raksasa yang menembus langit saat melesat melintasi langit. Chun Suan, yang bersembunyi di kehampaan, langsung merasakan tekanan seperti gunung. Wajahnya berubah sangat jelek, dia merasa bahwa dia tidak bisa menghadapi pedang ini secara langsung. Segera, Chun Suan mengertakan giginya, dan cahaya ilahi yang aneh berkedip di matanya. Tanda emas samar-samar muncul di antara alisnya. Di bawah transformasi ini, auranya berangsur-angsur meningkat. Mata Namong Wu Ji berbinar saat dia merasakan perubahan aura Chun Suan. Aura Chun Suan saat ini sepertinya terus meningkat melalui beberapa teknik rahasia, menyebabkan pedang raksasa di tangannya terasa samar-samar seperti sedang dihalangi. Bang! Dengan raungan marah, Chun Suan membuka segel di tubuhnya sekali lagi. Kultivasinya mengalami perubahan kualitatif, dan Chun Suan saat ini bahkan memiliki kekuatan untuk melawan guru ilahi di alam kesempurnaan agung. Namong Wu Ji tidak mundur saat melihat Chun Suan mengalami transformasi seperti itu. Sebaliknya, dia malah maju. Di matanya, pedang di tangannya tidak akan pernah mundur. Kehampaan terus beriak. Pada saat ini, tubuh Chun Suan sepertinya telah menyatu sepenuhnya dengan ruang di sekitarnya. Pedang raksasa pembelah langit menembus kehampaan dan menembus tubuh Chun Suan. Namun, hal ini membuat Namong Wu Ji sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa ketika pedang itu menembus tubuh Chun Suan, pedang itu tidak berhenti sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak benar-benar menikam Chun Suan. Benar saja, setelah beberapa saat, sosok Chun Suan yang telah ditusuk perlahan menghilang. Perubahan ini membuat Namong Wu Ji sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak bisa lagi menangkap jejak Chun Suan. Alasan mengapa dia bisa menangkap jejak Chun Suan lebih awal adalah karena dia telah melepaskan maksud pedangnya, memenuhi seluruh ruang ini. Selama ada sedikit perbedaan, dia akan bisa mendeteksinya. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa metodenya sama sekali tidak berguna. Dia tidak bisa mendeteksi jejak Chun Suan sama sekali. Perubahan ini membuat ekspresi Namong Wu Ji berubah menjadi serius. Matanya sedikit menyipit saat dia terus mengamati sekelilingnya. Pedang besar di tangannya juga tergenggam erat. Jelas, dia agak takut dengan serangan yang akan dilancarkan Chun Suan. Cek cek, bukankah kamu sangat bangga tadi? Apa kamu benar-benar mengira bisa melihat jejakku? Pada saat berikutnya, tawa seram dan dingin Chun Suan tiba-tiba muncul di belakang Namong Wu Ji. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Namong Wu Ji berubah drastis. Dia tahu situasinya tidak baik. Tapi itu sudah terlambat, segel di tubuh Chun Suan telah terlepas sepenuhnya, dan dia bisa bertarung melawan Dewa Ilahi yang sempurna. Selain itu, dia bisa menggunakan hukum luar angkasa untuk menyembunyikan fluktuasi auranya. Dia bisa muncul dan menghilang secara tak terduga, dan Namong Wu Ji hampir tidak bisa melindunginya. Meskipun reaksi Namong Wu Ji sangat cepat, dan dia tanpa sadar mengangkat pedang pembelah langit yang besar di tangannya saat suara itu terdengar, itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Chun Suan. Sebuah kekuatan agung disalurkan dari punggung Namong Wu Ji. Tiba-tiba, tubuh Namong Wu Ji seperti bola meriam saat ia jatuh dari langit dan menghantam tanah. Ledakan. Suara keras terdengar, dan debu berterbangan di udara. Ketika Kaisarle, yang sedang bertarung dengan dua penjaga berpakaian hitam, mendengar suara itu, jantungnya berdetak kencang. Dia segera menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Namong Wu Ji, dan dia tampaknya berada dalam situasi yang buruk. Sial, orang ini benar-benar punya kahlian. Ekspresi Kaisarle tidak berubah, tetapi dalam hati dia terkejut. Seseorang yang bisa menjadi putra suci dari organisasi empat dewa tidak mungkin lemah. Apa yang terjadi hari ini adalah contoh yang sangat bagus. Cek cek, kalian berdua orang bodoh. Kalian memaksa tuan muda ke keadaan seperti itu. Kalian hanya mendekati kematian. Benar, kalian berdua tidak tahu apa yang baik untukmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ketika mereka melihat Chun Suan menunjukkan kekuatannya, mereka berdua mencibir dan menatap Kaisarle dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka secara alami tahu betapa menakutkannya Chun Suan dalam kondisinya saat ini. Huh, kamu hanya biasa saja. Aku akan menyingkirkan dua orang menyebalkan ini dulu. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Dia tidak berpikir bahwa Chun Suan lemah. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang bisa melarikan diri dari penatua Tianyi, jadi budidayanya tidak bisa diremehkan. Namun, dia tidak terlalu mengkhawatirkan Namong Wu Ji. Meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, bagaimana dia bisa menjadi begitu lemah sebagai murid dari Suat Eksal. Pada saat ini, Kaisarle juga ingin segera menyingkirkan dua lalat menjengkelkan di hadapannya, dan kemudian pergi untuk melihat betapa hebatnya Chun Suan. Namun, ketika Kaisarle ingin menghadapi mereka lagi, dia menemukan bahwa sudah ada aura lain yang secara bertahap mendekati tempat ini. Jelas, para ahli lainnya telah menemukan kolam transformasi naga ini. Namun meski begitu, Kaisarle tidak berniat membiarkan masalah ini berakhir. Meskipun dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Feng Hao untuk muncul dari kolam transformasi naga, Chun Suan telah muncul di hadapannya dan mereka sudah bertarung. Apapun yang terjadi, akan ada hasilnya hari ini. Dengan pemikiran itu, ekspresi Kaisarle perlahan menjadi tenang. Dengan pedang duniawi di tangannya, dia berdiri diam. Kedua penjaga berpakaian hitam yang berdiri di seberangnya saling bertukar pandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Sesaat kemudian, embusan angin bertiup, menyebabkan mereka berdua kembali sadar. Tunggu, bagaimana mungkin ada angin di wilayah naga? Saat mereka berdua menyadari ada sesuatu yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Sesaat kemudian, tubuh Kaisarle menghilang dari tempatnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi embusan angin. Pedang duniawi di tangannya telah ditarik sepenuhnya, seperti pedang malaikat maut. Berdesir. Hanya dalam waktu singkat, Kaisarle muncul sekali lagi. Kali ini, dia muncul di belakang dua penjaga berpakaian hitam dengan pedang duniawi di tangan, pedangnya bergetar lembut. 2572. Setelah menyelesaikan serangkaian tindakan ini, Lehuang perlahan berbalik dan melihat kedua penjaga berpakaian hitam. Sudut mulutnya menyeringai. Dua guru ilahi kecil sebenarnya sangat arogan. Bahkan dewa pun hanya biasa saja. Mereka tidak menyadari bahwa karena mereka mampu berdiri di samping Namong Uji, mereka tidak lebih lemah darinya. Namong Uji mampu menekan mereka hanya dengan auranya. Demikian pula, Lehuang mampu melakukan hal yang sama. Faktanya, dia bahkan lebih kejam lagi. Satu pedang. Dia hanya membutuhkan satu serangan pedang untuk membuat dua guru ilahi tingkat rendah tidak berdaya untuk melawan. Kedua penjaga berpakaian hitam itu masih mempertahankan posisi aslinya, namun mata mereka perlahan-lahan kehilangan kilaunya. Sedikit darah muncul di leher mereka. Bahkan sekarang, mereka masih belum pulih dari keterkejutannya. Itu berarti pedang Lehuang terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak punya modal untuk bereaksi. Hanya dalam waktu singkat, dua guru surgawi kecil telah kehilangan nyawa mereka karena pedang duniawi. Namun, adegan ini jelas menyebabkan Chun Suan, yang berada tidak jauh darinya, berulang kali terkejut. Dia sangat menyadari budidaya kedua penjaga itu, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan langsung terbunuh oleh satu serangan pedang. Ekspresi Chun Suan berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Namun Wu Ji sendiri sudah cukup membuatnya merasa takut. Jika Lehuang ditambahkan ke dalam campuran, bahkan seseorang sekuat dia tidak akan mampu menghadapi mereka berdua bahkan jika dia membuka segelnya. Uhuk, uhuk, aku ceroboh. Namun saat ini, batuk yang jelas terdengar dari tanah berdebu. Itu adalah Namong Wu Ki. Meski ia tersungkur ke tanah karena serangan Chun Suan, ia berhasil bereaksi di saat-saat terakhir. Itu bukanlah cedera yang fatal dan dia perlahan keluar dari debu dengan pedang raksasa di tangannya. Niat pedang tanpa batas meletus seperti gunung berapi yang meletus saat gelombang demi gelombang menyebar. Namong Wu Ji mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa Lehuang telah menghadapi lawannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahunya. Sepertinya aku juga harus bergegas. Kalau tidak, betapa memalukannya hal itu. Begitu dia selesai berbicara, pedang pemecah langit raksasa di tangan Namong Wu Ji tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, dia menginjak tanah dan seluruh tubuhnya melesat seperti pedang tajam. Pedang raksasa itu menembus udara dan menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Hal itu tidak dapat dihentikan. Inilah maksud pedang Namong Wu Ji. Itu megah seperti gunung dan melonjak seperti laut. Jadi bagaimana jika kamu tahu tentang serangannya? Dia ingin membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak bisa menghalanginya. Benar, Chun Suan merasakan hal ini. Menghadapi niat pedang Namong Wu Ji yang seperti badai dahsyat, dia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah tertutup sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan hukum luar angkasa, dia tidak bisa mengelak. Karena itu masalahnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sebenarnya. Chun Suan tersenyum sinis, dan segel emas di antara alisnya menjadi lebih cemerlang. Pada saat berikutnya, Chun Suan melakukan serangkaian segel tangan. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang dalam radius beberapa mil mulai bergetar dengan fluktuasi yang mengerikan. Kemudian, sebuah pemandangan menakjubkan muncul. Serangan tak terbendung Namong Wu Ji perlahan-lahan diperlambat. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlukiskan di depan Namong Wu Ji yang menghalangi kemajuannya. Situasi ini jelas disebabkan oleh hukum ruang di dalam tubuh Chun Suan. Dengan cara ini, dia mampu menetralisir serangan mengerikan Namong Wu Ji. Perlu diketahui bahwa ketika seorang seniman bela diri melancarkan serangan, aura yang mereka kental akan muncul. Namun, begitu diganggu, auranya secara bertahap akan terpengaruh dan bahkan melemah. Namun, jika aura yang mengesankan itu melemah, maka serangan ini tidak akan banyak berpengaruh. Melihat pemandangan ini, Lei Huang menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa Namong Wu Ji sangat kuat, tetapi pedang dao miliknya termasuk dalam kategori stabil. Begitu dia menyerang, serangannya tidak akan bisa dihentikan seperti kilat. Pedang dao ini sangat menakutkan, tetapi pada saat yang sama, ia juga memiliki kelemahan yang fatal. Serangan pedang dao ini harus berhasil dalam satu serangan dan tidak bisa ditunda. Berdasarkan situasi saat ini, jelas bahwa Chun Suan telah menggunakan hukum ruang miliknya sendiri untuk mempengaruhi dao pedang Namong Wu Ji. Jika situasi ini terus berlanjut, maka Namong Wu Ji tidak akan bisa menggunakan karakteristik uniknya untuk menyerang. Bahkan, dia mungkin akan ditekan oleh lawannya. Sepertinya aku harus bergerak, Gumam Lei Huang. Jika dialah yang mengambil tindakan, maka hukum ruang angkasa Chun Suan tidak akan berguna melawannya. Bagaimanapun juga, dao pedang miliknya adalah kebalikan dari milik Namong Wu Ji. Jika pedang dao Namong Wu Ji membuat orang lain merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung yang tidak dapat dilampaui, maka pedang dao Le Huang seperti angin. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menahan angin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sedikit mengejutkan Le Huang. Setelah sekian lama berlalu, pedang dao Namong Wu Ji masih tetap megah seperti biasanya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sama sekali. Menarik, orang ini memang telah mendapatkan warisan sejati dari Sword Exalt. Saat berikutnya, sudut mulut Le Huang sedikit terangkat. Dia juga sudah menemukan triknya. Pedang dao Namong Wu Ji tidak sesederhana itu. Bahkan ketika dihadapkan pada penghalang hukum luar angkasa, dao pedangnya yang agung tidak melemah sama sekali. Pedangku tidak terkalahkan. Ekspresi wajah Namong Wu Ji acuh tak acuh. Meskipun gerakannya secara bertahap menjadi lebih lambat di bawah pengaruh hukum luar angkasa, matanya masih tetap tegas seperti biasanya. Pedang dao yang keluar dari hatinya masih tetap mengejutkan seperti biasanya. Bahkan saat menghadapi hukum luar angkasa, dia masih yakin bahwa pedang di tangannya dapat menebas segalanya, termasuk belenggu ruang. Sesaat kemudian, ekspresi Chun Suan tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia menemukan bahwa hukum luar angkasa yang dia kendalikan mulai kehilangan pengaruhnya terhadap Namong Wu Ji. Gerakan Namong Wu Ji menjadi tegas dan ganas sekali lagi. Dia bergerak seperti sambaran petir, dan pedang pembelah langit yang besar perlahan bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Itu seperti matahari yang terik di langit, dan dalam sekejap, ia jatuh tanpa ampun dari langit. Pedang kiraksasa menyapu seluruh ruang, menyebabkan tanah bergetar tanpa henti. 2573. Ledakan. Suara keras terdengar dan tanah di dekat kolam transformasi naga sepertinya terpengaruh. Kekuatan ledakan pedangnya terlalu kuat. Setelah sekian lama, Kaisar Le mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan mau tidak mau mengungkapkan sedikit keheranan. Apa yang muncul di hadapannya adalah retakan yang dalam, dan kalau dilihat dari bentuknya, itu pasti pedang Namong Uji. Kekuatan satu pedang memiliki efek yang sangat merusak. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Cek, cek, benar saja, penguasa pedang. Tak heran bahkan guru pun memuji penguasa pedang. Aku khawatir hanya niat pedang-penguasa pedang yang bisa menyebabkan kehancuran seperti itu hanya dengan satu pedang. Namun, Namong Uji terengah-engah setelah melepaskan pedang itu, namun dia tidak meletakkan pedang raksasa di tangannya. Bahkan Kaisar Le dapat melihat lengannya mulai gemetar. Orang itu benar-benar bisa bertahan. Bukankah dia merasa pedang raksasa di tangannya terlalu berat? Kaisar Le bergumam dalam hatinya saat melihat pemandangan ini. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan Chun Suan. Dia tidak mungkin dipotong-potong, bukan. Kaisar Le tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Jika dia mati begitu saja, maka Chun Suan akan menjadi terlalu lemah. Hati-hati, dia belum mati. Namun, Namong Uji perlahan berkata pada saat ini. Kulitnya tidak bagus, dan lengannya terus-menerus gemetar seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang raksasa itu. Aku tahu, jika orang itu mati begitu cepat, maka dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi terpilih. Kaisar Le tersenyum tipis. Saat dia berbicara, perasaan ketuhanannya terus menyebar dalam upaya menemukan Namong Uji. Jelas, dia tahu bahwa meskipun serangan itu tidak akan merenggut nyawa Chun Suan, mustahil bagi Chun Suan untuk keluar tanpa cedera karena Namong Uji telah menahannya dengan paksa. Dengan kata lain, kondisi Chun Suan saat ini tidak lebih baik dari kondisi Namong Uji. Jika Kaisar Le mengambil tindakan saat ini, maka dia jelas bisa mengambil nyawa Namong Uji. Tata. Serangkaian langkah kaki perlahan bergema. Namun, Kaisar Le dan Namong Uji sedikit terkejut. Kaisar Le menoleh sedikit. Dia sudah merasakan kedatangan seseorang, dan dia ingin melihat siapa yang muncul saat ini. Namun sesaat kemudian, wajah permaisuri Le sedikit berubah. Dia dengan jelas mengenali siapa orang itu. Ada sekitar empat orang dalam kelompok ini, dan pemimpin mereka adalah seorang pemuda berpakaian mewah. Anehnya, pemuda ini adalah putra Guiyi, Guilin. Melihat bahwa itu adalah Guilin, Le huang mulai merenung dalam hatinya. Jika orang itu muncul, tidak mudah menghentikannya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli yang menemukan kolam transformasi naga. Pada saat itu, mustahil baginya untuk menghentikan semuanya. Feng Hao, Feng Hao, berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Kaisar Le tanpa sadar melirik ke kolam transformasi naga yang diselimuti kabut. Sudah lebih dari setengah hari sejak Feng Hao memasuki kolam transformasi naga, tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Hal itu membuat Kaisar Le sedikit cemas. Namun, seiring dengan kemunculan Guilin dan yang lainnya, suasana di sini menjadi aneh. Permaisuri Le belum mengungkapkan identitasnya saat ini, jadi Guilin dan yang lainnya tentu saja tidak mengetahui identitasnya. Adapun Chun Suan, dia mungkin menderita luka yang cukup serius dan menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Namun Kaisar Le tahu bahwa Chun Suan tidak meninggalkan tempat ini. Dia hanya menggunakan kemampuannya sendiri untuk bersembunyi di luar angkasa. Pada saat ini, Guilin, yang tiba-tiba muncul, juga mengungkapkan ekspresi agak tertarik. Itu karena dia juga mengira dia termasuk kelompok orang pertama yang menemukan tempat ini. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang lebih cepat darinya, dan seseorang akan dapat menemukan tempat ini. Siapa kalian? Guilin tersenyum tipis. Meskipun tidak banyak perubahan pada ekspresinya, ada sedikit rasa bangga dalam nada bicaranya. Itu semua karena identitasnya. Permaisuri Yue dan Namong Wuji saling bertukar pandang. Mereka tidak memperhatikan Guilin yang tiba-tiba muncul. Permaisuri Yue terus mengamati kehampaan di sekitarnya, mencoba menemukan jejak Chun Suan dan terus membunuhnya. Sedangkan untuk Namong Wuji, dia juga telah mencapai batasnya. Pergerakan sebelumnya telah menghabiskan banyak energinya. Jika dia ingin menggunakannya lagi, tidak mungkin dia melakukannya dalam waktu singkat. Dia perlahan-lahan meletakkan pedang besar di tangannya dan mulai mengatur pernapasannya, menenangkan aliran darah di tubuhnya. Jejak kemarahan melintas di wajah Guilin ketika dia melihat mereka berdua mengabaikan keberadaannya dengan sikap yang begitu dingin dan acuh tak acuh. Namun, dia tahu bahwa kolam transformasi naga ini bukanlah tempat yang bisa ditemukan oleh orang biasa. Apalagi ketika dia melihat situasi saat ini. Sepertinya telah terjumpuran di sini. Apalagi dua orang yang tersisa harus berasal dari kelompok yang sama. Keduanya terlalu sombong. Mereka sebenarnya berani mengabaikan kita. Haruskah kita? Tiba-tiba, salah satu pemuda di belakang Guilin memasang ekspresi muram saat dia berbisik di telinga Guilin. Ia merasa dengan status mereka, meski tidak bisa berbuat apapun, mereka tidak boleh diabaikan seperti ini. Guilin merenung dalam hatinya dan hendak menggelengkan kepalanya. Namun di saat berikutnya, Namong Uji tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti seekor naga ketika dia dengan dingin menatap pemuda yang baru saja berbicara. Yang jelas, kata-kata itu tak luput dari kelompok Namong Uji. Tatapan tiba-tiba dari Namong Uji menyebabkan pemuda muram itu merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia hampir tidak bisa menatap mata Namong Uji. Dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi seseorang, tetapi sebuah pedang, pedang tak menyenangkan yang tiada taranya. Saudaraku, bawahanku tidak peka. Aku akan memberinya pelajaran setelah ini. Namun, saat merasakan perubahan atmosfer, Guilin memilih untuk tidak menunjukkan kekuatannya saat ini. Dia dengan jelas memahami bahwa yang terbaik adalah tetap bersikap low profile di Dragon Transformation Pool. Tidak menyenangkan jika dia menjadi pusat perhatian. Kaisar musik secara alami melihat semua ini. Dia melirik Guilin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Seperti yang diharapkan dari si tua bangka, Gui Yi, untuk bisa menelan amarahnya. Jika Gui Yi dan Guilin mendengar pemikiran ini, siapa yang tahu jika mereka akan mengamuk? Namun, setelah Namong Uji mendengar kata-kata Guilin, dia mendengus dingin dan terus menutup matanya. Namun, ia meninggalkan kalimat sedingin es yang menyebabkan tubuh pemuda itu serasa terjatuh ke dalam rumah es. 2574 Dihadapkan pada sikap dominan Namong Uji, bahkan seseorang sekuat Guilin pun terdiam. Guilin tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari konflik apapun di kolam transformasi naga. Apalagi Namong Uji ditemani oleh Lehuang yang selama ini diam. Sama seperti Namong Uji, Lehuang juga memberikan perasaan yang tak terduga. Terbukti, Guilin belum menemukan identitas Lehuang. Namun, ini adalah hal yang baik bagi Lehuang. Lehuang dengan dingin menatap Guilin dan tidak banyak bicara. Namun, dia tidak rileks sedikitpun. Bagaimanapun, Cun Suan masih tersembunyi di dalam kehampaan. Jika dia tiba-tiba muncul, pasti akan menimbulkan masalah. Namun, ketika Guilin melihat mereka berdua masih mengabaikannya, dia tertawa mengejek dirinya sendiri. Segera, dia mulai mengamati sekelilingnya. Pertempuran telah terjadi di sini, dan jelas sekali bahwa Namong Uji lah yang melakukannya. Adapun orang lain, dia tidak tahu siapa orang itu. Karena itu, Guilin juga tahu kalau dia sedikit terlambat kali ini. Saat ini, dua kelompok orang telah muncul di kolam transformasi naga. Melihat penjaga berpakaian hitam tergeletak di tanah dan melirik sulaman, imortal, di tubuh mereka, ekspresi Guilin akhirnya sedikit berubah. Namun, pada saat ini, kekosongan itu perlahan bergetar. Perubahan ini tentu saja menarik perhatian Namong Uji dan Lehuang. Segera, keduanya mengungkapkan ekspresi hati-hati. Chun Suan akhirnya tidak bisa menahan diri dan akan muncul. Namun, Lehuang sedikit mengernyitkan alisnya. Dia bukan satu-satunya yang muncul. Guilin dari Lembah Suandao juga hadir. Chun Suan berasal dari organisasi abadi, dan dendam antara Lembah Suandao dan organisasi abadi tidak dapat diselesaikan. Bukankah penampilannya saat ini sama dengan mendekati kematian? Saat berikutnya, sosok Chun Suan perlahan muncul. Wajahnya sedikit pucat, dan kiserta darahnya sedikit tidak stabil. Jelas, dia sudah cukup menderita akibat pedang Namong Uji sebelumnya. Saat ini, suasana berubah menjadi canggung. Lembah Suandao, organisasi abadi, dan puncak Ling Xiao semuanya berkumpul di sini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudut mulut Kaisar Leh tidak bisa menahan diri untuk tidak naik sedikit. Menurutnya, Chun Suan yang mengambil inisiatif untuk mengungkapkan dirinya dalam situasi seperti itu tidak diragukan lagi akan mendekati kematian. Bahkan jika dia tidak bergerak, Guilin pasti tidak akan melepaskan Chun Suan begitu saja. Bagaimanapun, dia adalah terpilih dari sekte surgawi. Tunggu. Kaisar Leh sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah menjadi serius. Guilin Chun Suan, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chun Suan bukanlah orang yang bodoh untuk mengambil inisiatif untuk tampil saat ini. Namun, bahkan Permaisuri Leh tidak berani mempercayai pemikiran yang terlintas di benaknya ini. Itu terlalu mengejutkan. Seolah membenarkan pikiran Permaisuri Leh, Chun Suan dengan dingin melirik mereka berdua sebelum pandangannya tertuju pada Guilin. Di saat yang sama, Guilin juga melihat ke arah Chun Suan. Bagaimana putra suci dari sekte abadi bisa berakhir seperti ini? Guilin berbicara dengan acuh tak acuh. Dari nada bicaranya, sepertinya dia sudah mengenal Chun Suan. Huff. Aku tidak tahu dari mana kedua orang ini berasal. Mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Chun Suan mengertakan gigi. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan. Organisasi terpilih dari abadi, yang telah memahami hukum waktu, sebenarnya telah kalah dari dua orang yang tidak disebutkan namanya. Hati Lehuang menjadi dingin saat mendengar percakapan mereka. Kedua orang ini sebenarnya saling kenal, dan mereka tidak memulai perkelahian saat mereka bertemu. Adegan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu hanya karena kamu lebih lemah. Guilin menggelengkan kepalanya. Dari kelihatannya, dia tidak berniat menyerang Chun Suan. Namun saat ini, Lehuang yakin Guilin tidak sesederhana kelihatannya. Dia sebenarnya berkolusi dengan Chun Suan. Begitu berita ini menyebar, akan menimbulkan keributan besar di Lembah Suandao. Lembah Suandao awalnya merupakan eksistensi yang berlawanan, tetapi identitas Guilin tidaklah sederhana. Dia adalah putra Guiyi, sedangkan Chun Suan adalah organisasi terpilih dari abadi. Mereka berdua seharusnya menjadi musuh hidup dan mati, tapi anehnya mereka sedang berbicara satu sama lain saat ini. Huff, hentikan omong kosong itu. Kita akan bisa memasuki kolam transformasi naga setelah kita menyingkirkan keduanya. Chun Suan menggertakan giginya saat niat membunuh yang tak terbatas muncul dari nada suaranya. Tentu saja. Lehuang sangat terkejut saat mendengar kata-kata Chun Suan. Jika Guilin berkolusi dengan Chun Suan, bukankah itu berarti dia berkolusi dengan organisasi imortal? Ini jelas bukan masalah kecil. Guilin dengan acuh tak acuh menatap Chun Suan dan berkata, mengapa kamu masih menyembunyikan niatmu di hadapanku? Bukankah kamu mengambil inisiatif untuk muncul untuk memaksaku mengambil tindakan dan membungkam mereka berdua? Chun Suan terkekeh dan tidak banyak bicara. Dia hanya melirik Lehuang dan berkata dengan suara seram, nak, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Permaisuri Yue dan Namong Wuji saling pandang. Mereka tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Guilin dan Chun Suan berkolusi bersama jelas bukan kabar baik. Awalnya saya tidak ingin mengambil tindakan, tapi sayang sekali Anda tahu terlalu banyak sekarang. Pada saat ini, Guilin perlahan berbalik dan melihat ke arah Lehuang dan Namong Wuji. Dia tidak ingin mengambil tindakan pada awalnya, tetapi Chun Suan memaksanya. Untuk terus menyembunyikan hubungan mereka berdua, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terhadap Lehuang dan Namong Wuji. Putra bermartabat dari tetua tertinggi Lembah Suan Dao ternyata berkolusi dengan organisasi abadi terpilih. Berita ini benar-benar mengejutkan. Lehuang menghela nafas. Ini mungkin berita paling mengejutkan yang pernah dia dengar di Dragon Domain. Dia memahami dengan jelas bahwa begitu berita tentang masalah ini menyebar, kemungkinan besar akan terjadi perubahan besar di Lembah Suan Dao. Bahkan putra seorang tetua tertinggi berkolusi dengan dewa terpilih. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada orang lain. Nak, semakin banyak kamu tahu, semakin cepat kamu mati. Chun Suan mengungkapkan senyuman sinis. Dia tidak khawatir sama sekali. Sekarang setelah dia mendapat bantuan dari Guilin dan yang lainnya, dia tidak berpikir bahwa Permaisuri Le dan Namong Wuji akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Selama mereka berdua terbunuh di sini, kolam transformasi naga berikutnya akan menjadi milik mereka. Apalagi, tak perlu khawatir hubungan mereka akan bocor. 2.575 Pada saat ini, suasana di sekitar kolam transformasi naga menjadi sangat tegang. Meskipun Namong Wuji tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu dari situasi bahwa sekelompok orang yang tiba-tiba muncul ini jelas ada hubungannya dengan Chun Suan. Ini tidak akan menyenangkan. Namong Wuji tersenyum pahit, mereka tidak hanya harus menghadapi Chun Suan, tetapi mereka juga harus menghadapi Guilin. Namun, keduanya adalah eksistensi yang berada pada level yang sama dengan mereka. Terlebih lagi, di belakang Guilin, masih ada tiga eksistensi yang sedikit lebih rendah dari mereka. Ketiga orang ini setidaknya adalah Divine Master tingkat menengah, jadi perbedaan kekuatan antara mereka dan Guilin terlihat jelas. 2.5 Kamu harus pergi. Implikasi dari masalah ini terlalu besar. Tidak sesederhana yang kamu kira. Kaisar Le tiba-tiba berkata sambil menoleh ke arah Namong Wuji. Karena kolusi Chun Suan dan Guilin, masalah ini bukan lagi dendam biasa. Bahkan bisa menyebabkan seluruh dunia penglai menjadi gempar. Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Namong Wuji menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa maksud Kaisar Le. Dia tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini. Namun, bagaimana mungkin Namong Wuji menjadi seseorang yang melarikan diri saat menghadapi bahaya? Perlahan mengepalkan pedang raksasa di tangannya, mata Namong Wuji bersinar dengan semangat juang yang mencengangkan. Kamu akan mati jika terus seperti ini. Kaisar Le terdiam sejenak. Perkembangan saat ini tidak lagi sesederhana yang dibayangkannya. Tidak ada yang tahu hasilnya sampai akhir. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang akan mati jika kita tidak melawan? Yu Namong Wuji mengangkat bahunya. Ekspresinya tetap tegas seperti biasanya. Baiklah, jika aku masih hidup setelah ini, kita berdua akan menjadi saudara. Kaisar Le tersenyum dan menepuk bahu Namong Wuji. Hubungan antar pria terkadang sesederhana ini. Menjalani hidup dan mati bersama menjadikan mereka bersaudara. Kek, sungguh mengharukan bahwa kamu masih memiliki perasaan persaudaraan pada saat seperti ini. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkan kalian berdua pergi ke mata air kuning bersama-sama. Chun Suan tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Apapun yang terjadi, mereka berdua harus mati hari ini. Sebenarnya Permaisuri Le dan Namong Wuji bisa saja pergi begitu saja. Paling-paling, mereka harus menghindari kejaran mereka berdua. Selama mereka meninggalkan domain naga, mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi sekarang, Feng Hao masih berada di kolam transformasi naga, dan Kaisar Le tidak mungkin meninggalkan Feng Hao begitu saja. Lagi pula, jika mereka pergi sekarang, mereka memang akan aman, tetapi Feng Hao harus menghadapi situasi yang lebih berbahaya. Haha, kalian berdua idiot. Kalian ingin membunuhku hanya dengan sedikit dari kalian. Bermimpilah. Kaisar Le tertawa lugas. Tak lama setelah itu, pandangannya tertuju pada Guilin dan dia dengan dingin berkata, seperti yang diharapkan dari putra si tua bangka itu, Gui. Kamu sama kejamnya dengan dia. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada kalian berdua jika dao mendalam fali mengetahui bahwa kamu berkolusi dengan putra suci dari sekte abadi. Wajah Guilin berangsur-angsur menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Le. Dia belum mengungkapkan identitasnya sejak dia muncul, tetapi pihak lain telah melihatnya dengan sekali pandang. Ini jelas berarti pihak lain telah mengenalinya. Daripada mengkhawatirkan hal itu, kenapa kamu tidak mengkhawatirkan hidup dan matimu sendiri? Ekspresi Guilin berangsur-angsur menjadi dingin. Aura di dalam tubuhnya melonjak tanpa henti, dan sepertinya dia siap menyerang kapan saja. Karena pihak lain telah mengenali identitasnya, maka bagaimanapun juga, mereka berdua harus mati. Omong-omong, apakah kamu berani membunuhku, Guilin? Kaisar musik mencibir dan segera melepaskan penyamarannya, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia tahu bahwa tidak perlu terus bersembunyi saat ini. Itu kamu, Kaisar Le. Murid Guilin segera menyusut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Kaisar Le. Putra kedua dari pemimpin puncak-puncak langit tinggi, Kaisar Le. Perubahan ini jelas membuat Chun Suan terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan anak buah Ling Xiaopiq pun ikut campur. Selain itu, mereka menyamar. Jika dia tidak menunjukkan dirinya, mereka tidak akan mengetahuinya sampai sekarang. He he, bocah Guilin, bukankah kamu sangat terkejut melihatku? Apakah kamu merasa bersalah sekarang? Kaisar Le menyipitkan matanya dan mencibir. Sialan, dia sebenarnya adalah Kaisar Le. Ini semua salahmu. Melihat bahwa itu adalah Kaisar Le, Guilin jelas tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia segera mengutup dan menatap Chun Suan. Jika itu orang lain, dia tidak akan keberatan membunuh mereka. Tapi sekarang High Sky Pick terlibat, segalanya tidak akan sesederhana itu jika dia terus bergerak. Hef, jadi bagaimana kalau dia Kaisar Le? Bertentangan dengan reaksi Guilin, Chun Suan mencibir dan dengan ketakutan berkata, tidak bisakah aku membunuhnya saja. Lagi pula dia akan mati, jadi tidak peduli siapa dia. Bodoh, kamu bodoh. Hati Guilin praktis dipenuhi amarah. Jika dia begitu mudah dibunuh, apakah dia akan menunggu sampai sekarang? Identitas Kaisar Le tidaklah sederhana, dan dia pasti mempunyai beberapa trik di balik bajunya. Bahkan jika dia membunuh Kaisar Le sekarang, dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari penyelidikan puncak langit tinggi. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada yang akan tahu tentang hubungan kita setelah aku membunuhnya. Pada saat itu, bahkan jika mereka menyelidikinya, mereka tidak akan bisa melacaknya kembali padamu. Chun Suan melirik Guilin. Dia takut Guilin tiba-tiba menarik kembali kata-katanya. Ekspresi Guilin berfluktuasi. Jelas, dia masih merenung dalam hatinya. Lagi pula, jika dia benar-benar mengambil tindakan melawan Kaisar Le, tidak ada jalan untuk mundur. Aku masih belum melunasi utangnya padamu. Kamu benar-benar beruntung masih hidup setelah mengambil tindakan melawan adik perempuanku. Kaisar Le dengan dingin menatap Chun Suan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menekan niat membunuh di matanya. Saat ini, dia tidak sabar untuk mengambil tindakan melawan Chun Suan. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Cek-cek, Chun Suan tidak takut sedikitpun. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Tidak peduli apa, hanya satu dari mereka dan kelompok Kaisar Le yang mampu bertahan hari ini. Guilin, apa yang masih kamu pikirkan? Cepat bergerak, Chun Suan tiba-tiba meraung. Dia jelas sedikit tidak puas. Mengapa mereka masih membuang-buang waktu di saat seperti ini? 2576. Melihat perubahan ekspresi Guilin, ekspresi Le Huang berubah serius. Guilin sepertinya sudah memutuskan untuk membungkam mereka. Kemudian, mereka pasti akan terjerumus ke dalam situasi yang tidak dapat terselesaikan. Jika hanya Chun Suan dan Guilin, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Tapi masalahnya adalah tiga guru ilahi yang datang bersama Guilin, dan ketiganya adalah guru ilahi menengah. Jika ini adalah waktu biasa, baik Le Huang maupun Namong Wuji tidak akan menaruh perhatian pada ketiga guru ilahi tengah ini. Namun situasinya berbeda kali ini. Jelas sekali, mereka bisa melancarkan serangan fatal di saat kritis. Feng Hao, oh Feng Hao, berapa lama yang kamu inginkan? Le Huang mau tidak mau merasa cemas. Jika Feng Hao ada di sini, mereka mungkin bisa sedikit mengubah situasi. Paling tidak, mereka tidak akan berada dalam posisi pasif. Jika mereka tidak bisa menang, mereka masih bisa lolos. Tapi sekarang, Le Huang harus tetap tinggal. Saudara Wuji, jika situasinya berubah menjadi buruk, kamu harus segera pergi. Pergilah keluar dan temukan tetua dari puncak langit tinggi dan beritahu mereka apa yang terjadi di sini hari ini. Le Huang menarik nafas dalam-dalam dan ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jika Feng Hao tidak muncul pada akhirnya, maka dia juga tidak bisa pergi. Tapi Namong Wuji berbeda. Dia seharusnya tidak ikut serta dalam perselisihan ini, tetapi karena dia, dia harus menghadapi situasi ini. Kakak Le, Kenapa kamu tidak pergi? Namong Wuji memandang Le Huang dengan bingung. Bahkan sekarang, jika mereka berdua bertekad untuk pergi, pihak lain tidak akan bisa menghentikan mereka. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Aku tidak bisa pergi. Kakak-kakakku ada di kolam transformasi naga. Permaisuri musik menarik nafas dalam-dalam dan menepuk bahu Namong Wuji. Aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam masalah ini. Dalam hidup seseorang, hanya ada sedikit orang yang bisa disebut saudara. Majikanku pernah memberitahuku bahwa jika aku bertemu seseorang yang bersedia menghadapi hidup dan mati bersamaku, maka orang itu akan menjadi saudaraku. Namong Wuji tersenyum tipis, menunjukkan bahwa Le Huang tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar kata-kata Namong Wuji, Kaisar Yue tertawa kecil dan perlahan menghunus pedang duniawi miliknya. Pedang tipis itu terus-menerus berdengung, seolah-olah akan kehilangan kendali atas niat membunuhnya. Ledakan. Dengan sedikit suara, Namong Wuji mengangkat pedang pembelah langit raksasa di tangannya. Niat bertarung yang intens muncul dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Ayolah, kalian berdua bodoh. Jika kalian punya nyali, simpanlah milikmu di sini. Kaisar musik tertawa terbahak-bahak. Lalu, sosoknya tiba-tiba bergerak. Seperti embusan angin, dia melesat ke depan. Sasarannya adalah Chun Suan, karena akan terlalu berat bagi Namong Wuji untuk menghadapi Chun Suan. Hal ini terlihat jelas dari situasi sebelumnya. Tapi jika dia harus menghadapi Chun Suan sendiri, dia seharusnya bisa menang. Bagaimanapun, pedang dao miliknya bahkan tidak bisa menyegel ruang. Karena kamu ingin berurusan dengannya, maka aku akan berurusan dengan yang lain. Namong Wuji tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa Kaisar Yue melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Segera, pandangannya tertuju pada Guilin. Orang itu juga tidak lemah. Chun Suan tersenyum ketakutan ketika dia melihat Kaisar Yue menyerbu ke arahnya. Segera, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan, mencoba menggunakan hukum luar angkasa untuk membunuh Kaisar Yue. Namun, Kaisar Yue bukanlah orang yang sederhana. Sosoknya seperti angin, sehingga mustahil orang lain bisa menangkapnya. Kalian bertiga, tunggu kesempatan. Begitu ada, segera serang. Guilin menarik nafas dalam-dalam. Sebelum dia bergerak, dia menoleh dan berkata kepada tiga guru ilahi tingkat menengah yang mengikutinya. Karena situasinya telah berkembang hingga saat ini, mereka tidak perlu membuka mata. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka harus mati. Sosok Guilin tiba-tiba menghilang saat aura tak terbatas menyapu seluruh kolam transformasi naga. Panas terik yang samar-samar terlihat tiba-tiba memenuhi ruangan di sekitarnya. Ketika Guilin muncul kembali, tubuhnya diselimuti lapisan cahaya ilahi berwarna merah menyala. Seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi yang menyala-nyala. Ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi, seolah tidak tahan terhadap panas terik. Hukum api. Namong Uji juga agak heran dengan transformasi Guilin. Guilin telah memahami hukum api, dan keistimewaan hukum ini adalah hukum ini mengamuk dan penuh dengan kekuatan penghancur. Dibandingkan dengan pedang dao milik Namong Uji, itu mirip dengan jarum yang bertemu dengan tenda. Niat pedang yang paling tak terhentikan melawan hukum api yang paling mengamuk. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Pertarungan antara mereka berempat langsung dimulai. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu karena ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kedua belah pihak berjuang untuk saling membunuh, dan sama sekali tidak ada belas kasihan. Saat pertempuran di dekat kolam transformasi naga dimulai, tiga guru ilahi lainnya diam-diam berdiri di tempat dan tidak melakukan intervensi. Bagaimanapun, mereka sangat menyadari misi mereka. Itu adalah menunggu mereka berdua mengungkapkan celah sebelum mereka menyerang dan membunuh mereka dalam satu pukulan. Karena itulah Lehuang dan Guilin sangat berhati-hati selama pertempuran mereka. Mereka tidak tampil habis-habisan. Bagaimanapun juga, mereka masih harus waspada terhadap serangan dari tiga Divine Master lainnya. Pertarungan di tepi kolam transformasi naga sangatlah megah. Namun, Feng Hao, yang berada di dasar kolam transformasi naga, sama sekali tidak menyadarinya. Dia masih tenggelam dalam kondisi halusnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao perlahan memancarkan cahaya ilahi yang redup. Aura naga sejati yang agung di sekitarnya terus-menerus diserap olehnya. Aliran aura spiritual terkondensasi menjadi naga kecil yang terus-menerus berada di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Pada saat yang sama, seluruh aura Feng Hao juga mengalami beberapa perubahan. Itu mulai begelombang seperti gunung berapi yang akan meletus. Di sampingnya, Xiao Meng juga tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia memandang Feng Hao dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia akhirnya akan bangun. Terbukti, Feng Hao telah berada dalam kondisi ini sejak lama setelah memasuki kolam transformasi naga. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, Feng Hao akan bangun. Xiao Meng juga menghela nafas pada aura naga sejati di tempat ini. Itu terlalu aneh. Setelah menyerap aura naga sejati, dia merasa tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui. Meskipun dia tidak mengetahui perubahan apa itu, dia merasa dirinya berbeda dari sebelumnya. 2577 Seiring berjalannya waktu, waktu yang dihabiskan Feng Hao di kolam transformasi naga semakin lama-semakin lama. Sementara itu, aura naga sejati di dalam kolam transformasi naga secara bertahap mulai berkurang. Ini karena hanya Feng Hao yang menyerapnya. Tidak, harus dikatakan bahwa itu diserap oleh manik spiritual. Mengingat kondisi Feng Hao saat ini, mustahil baginya untuk menyerap aura naga sejati sendirian. Namun, manik spiritual mulai beredar dengan sendirinya, dan segalanya berubah. Dengan bantuan manik spiritual, kinaga sejati yang awalnya sangat kaya dipadatkan sekali lagi setelah memasuki tubuh Feng Hao. Kemudian terkondensasi dalam dantian Feng Hao. Saat aura naga sejati berangsur-angsur berkurang, Feng Hao hendak bangun. Berdasarkan situasi saat ini, selama Feng Hao terbangun, Feng Hao akan membuat terobosan. Setelah menyerap begitu banyak kinaga sejati, apakah Feng Hao benar-benar akan melangkah ke alam master ilahi setelah dia membuat terobosan adalah sesuatu yang bahkan Xiao Meng, yang berada di sampingnya, tidak dapat memastikannya. Saat ini, perasaan yang diberikan Feng Hao padanya adalah perasaan gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Aura naga sejati yang memenuhi tubuhnya akan mendorong budidayanya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya begitu dia terbangun. Tentu saja, orang-orang yang bertarung di samping kolam transformasi naga sama sekali tidak menyadari perubahan ini. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan dapat menyembunyikan masalah ini sepenuhnya setelah membunuh Lehuang. Selain itu, mereka dapat menikmati aura naga sejati di kolam transformasi naga. Bagi master ilahi seperti mereka, menyerap aura naga sejati mungkin bisa membuat terobosan ke alam yang lebih tinggi, alam berdaulat. Bahkan jika mereka gagal, mereka masih memiliki lebih banyak peluang daripada orang biasa. Namun, jika mereka mengetahui bahwa tidak banyak aura naga sejati yang tersisa di kolam transformasi naga, ekspresi luar biasa seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Apalagi seiring berjalannya waktu, pertarungan mereka berempat menjadi mustahil untuk menentukan pemenang. Lehuang bertarung melawan Chun Suan, sedangkan Namong Uji bertarung melawan Guilin. Mereka berempat memiliki basis kultivasi yang serupa, tetapi Lehuang dan Namong Uji menahan diri karena mereka khawatir dengan tiga guru ilahi lainnya, sehingga mereka tidak dapat bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Kalau tidak, dalam keadaan normal, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan mampu mengalahkan Chun Suan dan Guilin, pertempurannya tidak akan menemui jalan buntu. Saat ini, mereka berempat masih terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, masih ada beberapa ahli yang menemukan jalannya ke sini. Dalam sekejap, situasinya menjadi rumit. Orang pertama yang muncul adalah ahli guru ilahi berjubah hitam. Ketika dia muncul, dia dikejutkan oleh riak energi yang disebabkan oleh pertempuran tersebut. Namun, dia melirik beberapa orang yang berkelahi. Salah satunya adalah seorang imortal, satu lagi dari lembah Suandao, satu lagi dari puncak Ling Xiao, dan meskipun dia tidak tahu asal-muasal yang terakhir, jelas bahwa dia tidak lemah. Keputusannya sangat bijaksana, yaitu tidak ikut campur. Dia berdiri jauh dan menyaksikan pertempuran itu. Bahkan jika dia ingin ikut campur, tiga guru ilahi lainnya tidak akan memberinya kesempatan. Dua orang lainnya muncul setelahnya. Mereka adalah pria dan wanita, dan keduanya adalah guru ilahi. Keduanya mengambil keputusan yang sama. Mereka tidak melakukan apapun, dan hanya menonton dengan tenang dari jauh. Semakin banyak orang yang muncul, mentalitas keempat orang yang bertarung mulai berubah. Guilin mulai panik karena dia sama sekali tidak bisa memberi tahu siapapun tentang hubungannya dengan Chun Suan. Kalau tidak, konsekuensi yang menantinya akan sangat menyedihkan. Dia punya nyali untuk membunuh Lehuang, tapi dia tidak bisa membunuh semua orang yang memasuki kolam transformasi naga. Sekarang semakin banyak ahli yang muncul, situasinya menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Hanya Lehuang dan yang lainnya yang bersuka cita saat melihat kemunculan orang lain yang tiba-tiba. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi mereka. Mereka hanya ingin situasi menjadi kacau. Semakin kacau, semakin baik. Selama keadaan kacau, Guilin akan merasa takut. Betapapun beraninya dia, dia tidak bisa membunuh semua orang. Haha, bodoh. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membungkanku sekarang. Memikirkan hal ini, Lehuang tertawa. Dia merasa tidak ada situasi yang lebih baik dari ini. Dia tidak takut dengan penampilan orang lain. Sebaliknya, dia berharap lebih banyak orang yang muncul. Sial, situasi ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Guilin mengutuk dalam hatinya saat melihat ekspresi wajah Lehuang. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ada kesenjangan besar antara budidaya mereka. Tidak mungkin mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Terlebih lagi, Lehuang dan Namong Uji bertarung dengan sangat konservatif. Ketiga Dewa Guru tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk menemukan celah. Sesaat kemudian, lebih banyak pakar muncul satu demi satu. Setengah jam kemudian, ada hampir sembilan ahli, termasuk yang datang sebelum mereka. Saat mereka muncul, mereka juga memilih untuk tidak ikut campur dalam pertempuran. Itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara dua kekuatan penguasa dan organisasi abadi. Namun situasinya dengan cepat berubah. Bahkan Lehuang tidak menyangka hal ini akan terjadi. Itu karena ahli ke-10 perlahan muncul. Namun, identitas ahli ke-10 yang memasuki kolam transformasi naga membuat Lehuang merasa sedikit tidak berdaya. Itu karena jubah ahli ke-10 juga disulam dengan lambang organisasi abadi. Dengan kata lain, dia adalah seorang ahli dari organisasi abadi. Mengingat situasi saat ini, keseimbangan akan rusak jika ada orang lain yang ikut serta. Namun, kemunculan orang itu jelas bukan kabar baik bagi Kaisar Le. Haha, surga ingin kalian mati. Kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Chun Suan tertawa saat melihat identitas pendatang baru itu. Itu karena dia sangat akrab dengan orang ini. Demikian pula, Feng Hao juga sangat akrab dengannya. Dia adalah guru ilahi sempurna yang ditemui Feng Hao di rumah berkabut, Kaisar yang mendalam. Dengan kemunculan Kaisar yang mendalam, keseimbangan langsung rusak. Situasi Lehuang dan Namong Uji tiba-tiba menjadi berbahaya. Setelah Kaisar yang mendalam muncul, dia melirik dan secara alami memahami situasi saat ini. Dia tidak banyak bicara dan langsung menyerang. Sasarannya adalah Lehuang. 2578 Dengan kemunculan Kaisar yang mendalam, situasinya menjadi lebih buruk. Bagaimanapun, Kaisar yang mendalam sendirilah yang dapat menekan semua orang di sini. Dewa ilahi yang sempurna adalah eksistensi yang memiliki setengah kaki di alam berdaulat. Bahkan jika Namong Uji dan Lehuang menggunakan semua cara mereka, mereka hanya bisa mempertahankan jalan buntu. Dengan partisipasi keberadaan seperti itu, Lehuang langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan ada beberapa kali dia hampir diserang secara fatal oleh Jun Suan. Berengsek. Lehuang tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Keberuntungan mereka terlalu buruk. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada dewa ilahi yang sempurna di organisasi manusia abadi. Jelaslah, situasi yang awalnya seimbang akan segera rusak. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu dia atau Namong Uji, situasi yang akan mereka hadapi tidak akan lebih baik. Ekspresi Guilin berangsur-angsur menjadi rileks ketika dia melihat penampilan Kaisar yang mendalam. Setidaknya, dengan partisipasi Kaisar yang mendalam, dia tidak perlu khawatir Lehuang akan melarikan diri. Bunuh dia. Jangan buang waktu lagi. Guilin mengirimkan suaranya. Ia merasa mungkin ada perubahan lain jika terus membuang waktu. Pada saat itu, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi. Jun Suan menganggupkan kepalanya setelah dia mengirimkan suaranya. Serangan Kaisar yang mendalam menjadi lebih ganas, dan Lehuang samar-samar menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Hati Guilin juga menjadi tenang. Serangannya sangat kejam. Dia bertekad untuk membunuh Namong Uji dalam satu serangan dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Tetapi pada saat ini, ketika Lehuang dan Namong Uji berada dalam situasi putus asa, seluruh kolam transformasi naga mulai bergetar. Pada awalnya, getarannya sangat lemah, dan para ahli lainnya dapat merasakannya. Namun, mereka mengira itu hanyalah riak energi yang disebabkan oleh pertarungan mereka. Namun dengan sangat cepat, getaran di sekitar kolam transformasi naga menjadi semakin jelas. Segera, mereka semua terkejut. Riak-riak itu tidak lagi berada dalam jangkauan pertarungan mereka. Dengan kata lain, ada beberapa perubahan tak diketahui yang terjadi di kolam transformasi naga. Namun, beberapa orang yang bertarung juga merasakannya. Segera, mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Menggunakan waktu luang ini, Kaisar Yue berhenti dan terengah-engah sambil mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dia menemukan bahwa kabut tebal di sekelilingnya mulai menipis. Mungkinkah? Mungkinkah itu Feng Hao? Hati Le Huang bergetar. Segera setelah itu, dia memikirkan kemungkinan ini. Kemungkinan Feng Hao telah terbangun dari kolam transformasi naga. Kalau tidak, perubahan seperti itu tidak akan terjadi. Apa yang dilakukan bocah itu hingga menyebabkan seluruh kolam transformasi naga bergetar? Kaisar Le juga sangat bingung. Pada saat ini, Chun Suan, Kaisar yang mendalam, dan Guilin semuanya berhenti dan melihat sekeliling dengan bingung. Mereka tidak tahu mengapa fluktuasi seperti itu muncul di kolam transformasi naga. Jangan pedulikan itu. Yang paling penting adalah membunuh mereka berdua. Guilin dengan marah berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, mengapa mereka harus peduli dengan kolam transformasi naga? Selama mereka bisa membunuh dua individu di depan mereka dan menghilangkan semua masalah di masa depan, siapa lagi yang bisa bersaing dengan mereka untuk kolam transformasi naga? Chun Suan pulih dan ingin terus menyerang. Namun, Le Huang yakin Feng Hao akan segera bangun. Mungkin kemunculan Feng Hao akan membawa peluang untuk membalikkan keadaan. Dengan demikian, serangannya menjadi lebih ganas. Huh, kamu baru saja berjuang sebelum mati. Chun Suan mencibir. Tubuhnya terus menghilang dan muncul kembali, sesekali menekan Le Huang. Selain itu, serangan Suan Huang sangat ganas sehingga Le Huang merasa tertekan. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar di kolam transformasi naga, menyebabkan semua ahli di wilayah ini terkejut. Mereka semua menatap kolam transformasi naga dengan tidak percaya. Dalam sekejap, kabut yang terbentuk dari energi spiritual di sekitarnya langsung menipis dan tekanan energi tak terbatas menyapu seluruh wilayah. Bahkan ekspresi Suan Huang pun berubah. Dia bisa merasakan aura kuat yang perlahan bangkit dari kolam transformasi naga. Ada seseorang di kolam transformasi naga. Suan Huang tidak bodoh dan segera menghubungkannya. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, dan itu adalah seseorang telah memasuki kolam transformasi naga. Orang itu telah menyerap aura naga sejati dan mengalami semacam transformasi. Namun, mereka tidak menyadarinya. Pada saat ini, orang itu mungkin telah menyelesaikan transformasinya dan akan bangun. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada seseorang di sini yang lebih cepat dari kita, Chun Suan tercengang. Dia praktis tidak bisa menerima kenyataan ini. Tatapannya tertuju pada Lehuang dan dia meraung, bicaralah. Siapa di bawah sana? Pada saat yang sama, Kaisar le tersenyum. Dari kelihatannya, kemungkinan besar Feng Hao telah terbangun. Dia tertawa dan berkata, bodoh, jika bukan karena ada seseorang di bawah sana, Tuan Muda ini tidak akan menyeretmu keluar sampai sekarang. Namung Uji menghela nafas lega. Dari kelihatannya, situasinya lebih baik dari yang dia duga. Jika orang di kolam transformasi naga itu telah terbangun, maka situasinya akan terbalik sekali lagi. Wajah Guilin menjadi pucat pasi saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia praktis mengertakkan gigi saat dia melihat Lehuang. Dia menyadari bahwa mengungkap hubungannya dengan Chun Suan jelas merupakan hal paling bodoh untuk dilakukan. Pada saat berikutnya, gelombang auman naga bergema dan riak energi di seluruh kolam transformasi naga mencapai puncaknya. Kaisar Suan dan yang lainnya segera mundur, mengabaikan Lehuang dan yang lainnya saat mereka menjauhkan diri dari kolam transformasi naga. Ledakan Suara keras terdengar dan bergema di seluruh wilayah naga. Bahkan beberapa ahli, yang tidak berada di dekat kolam transformasi naga, dapat dengan jelas mendengar suara ini. Setelah suara itu keluar, pilar air besar tiba-tiba meletus dari dalam kolam transformasi naga. Pada saat ini, pandangan Lehuang tertuju pada tiang air karena dia melihat sosok samar-samar terlihat di dalamnya. Siapa itu? Seseorang benar-benar memasuki kolam transformasi naga, dan untuk waktu yang lama. Astaga, bukankah kita datang ke sini tanpa alasan? 2.579 Pilar air besar segera melonjak dari dalam kolam transformasi naga. Banyak ahli yang samar-samar bisa melihat sosok manusia di dalam pilar air itu. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa ada seseorang yang telah mencapai kolam transformasi naga lebih awal dari mereka. Pada saat yang sama, senyuman cemerlang muncul di wajah Lehuang. Dia sudah menyadari bahwa sosok itu milik Feng Hao. Pada saat yang sama, wajah Chun Suan dan Guilin pucat dan dipenuhi amarah. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya di sini demi kolam transformasi naga. Namun, baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa kolam transformasi naga telah ditempati sepanjang waktu. Terlebih lagi, dilihat dari penampilannya saat ini, sepertinya kolam transformasi naga telah mengalami semacam transformasi. Sial, kita sudah ditipu. Aku bertanya-tanya kenapa orang itu tidak lari. Jadi itulah alasannya. Wajah Chun Suan juga gelap. Hatinya berdebar-debar karena marah. Dia masih bertanya-tanya mengapa Lehuang dan yang lainnya tidak mau pergi meskipun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi dari kelihatannya, itu karena mereka melindungi seseorang. Siapa dia? Kenapa punggungnya terlihat familiar? Chun Suan menyipitkan matanya saat dia menatap sosok yang sama-sama terlihat di dalam pilar air. Perasaan konyol muncul di hatinya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia mengenal orang itu. Adapun Guilin, ekspresi wajahnya tak terlukiskan. Dia tahu situasinya akan sedikit merepotkan. Dia bisa membunuh Lehuang dan menyembunyikan sepenuhnya semua yang terjadi di sini hari ini. Atau setelah Lehuang meninggalkan wilayah naga dengan selamat, lembah Suandao akan segera mengetahui masalah ini. Saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh dunia penglai yang bisa melindunginya. Jadi ini adalah saudara laki-laki yang kamu bicarakan. Saat ini, senyuman muncul di wajah Nangong Uji. Situasi akhirnya berubah menjadi lebih baik. Lagi pula, mereka tidak akan lagi menjadi mereka berdua. Tidak peduli apa, dengan tambahan Divine Master, mereka setidaknya akan memiliki peluang kemenangan lebih tinggi. Benar. Kalau tidak, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Aku sedang menunggunya. Lehuang tertawa. Dia sedikit bersemangat di dalam hatinya. Di masa lalu, Feng Hao memberinya perasaan misterius. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar surgawi, tetapi dia sebenarnya mampu melawan seorang guru ilahi. Ini terlalu mengerikan. Sekarang dia telah menjalani baptisan aura naga sejati. Seberapa kuatkah Feng Hao? Ada yang tidak beres. Energi spiritual di sekitar kolam transformasi naga menghilang. Mungkinkah energi naga sejati hilang? Bagaimana mungkin, energi naga sejati tidak banyak. Namun, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diserap oleh satu orang. Segera, banyak orang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena aura spiritual di seluruh wilayah naga, selain kolam transformasi naga, secara bertahap melemah. Adegan ini tentu saja membuat mereka panik. Segera, mereka menghubungkan titik-titik itu. Itu karena aura naga sejati di dalam kolam transformasi naga telah diserap seluruhnya, itulah sebabnya situasi seperti itu terjadi. Orang ini terlalu aneh. Dia berhasil menyerap semua energi naga sejati sendirian. Pada saat ini, bahkan Le Huang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ini lebih mengerikan daripada kejeniusan yang mengerikan. Adikmu ini memang bukan orang biasa. Pada saat ini, bahkan Namung Uji pun linglung sejenak sebelum dia berkata perlahan. Ini sungguh sulit dipercaya. Lagipula, semua ahli yang mampu mencapai kolam transformasi naga sudah cukup familiar dengan situasi di dalamnya. Aura naga sejati di dalam kolam transformasi naga biasanya memungkinkan enam ahli untuk masuk dan menyerapnya. Namun, satu orang telah berhasil menghabiskan aura naga sejati sepenuhnya. Ini terlalu mengejutkan. Haha, orang ini benar-benar hebat. Setelah tertegun sejenak, Le Huang tertawa. Meskipun mereka sedikit kecewa karena energi naga sejati di kolam transformasi naga telah menghilang, akan sangat bermanfaat jika energi naga sejati diserap oleh Feng Hao. Energi naga sejati memungkinkan guru ilahi membuat terobosan. Feng Hao hanyalah seorang kaisar agung, tetapi dia mampu menyerap begitu banyak energi naga sejati. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya transformasi Feng Hao. Saat ini, wajah Chun Suan dan Gu Ilin pucat pasi. Tujuan mereka memasuki wilayah naga kali ini adalah untuk menyerap aura naga sejati sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Namun kini, semua harapan mereka pupus. Siapa dia? Aku akan membunuhnya dan memurnikan energi naga sejati di tubuhnya. Niat membunuh muncul di hati Chun Suan. Ini sama dengan menghancurkan jalur kemajuannya. Harus diketahui bahwa jika seorang guru ilahi dapat menyerap aura naga sejati, ia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menembus tahap berdaulat daripada orang biasa. Ini juga alasan mengapa Chun Suan sangat marah. Kehilangan kesempatan untuk menyerap energi naga sejati sama dengan menghancurkan harapannya untuk mencapai alam berdaulat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Mereka bertiga harus mati. Tak satupun dari mereka bisa dibiarkan hidup. Gu Ilin mengepalkan tangannya sambil mengertakkan gigi. Perkembangan situasi telah sepenuhnya di luar kendalinya. Terlepas dari apakah itu demi energi naga sejati atau untuk menyembunyikan hubungannya dengan organisasi abadi, mereka bertiga harus mati, termasuk lehuang dari puncak langit tinggi. Selain ketiganya, semua orang yang muncul di kolam transformasi naga hari ini tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Gu Ilin tidak bisa lagi ditekan. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Total ada sembilan ahli. Meskipun mereka semua adalah master ilahi, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki monster tua menakutkan yang berdiri di belakang mereka, masih mustahil bagi Gu Ilin untuk menekan niat membunuhnya. Namun, ini adalah kota naga. Bahkan jika mereka semua mati di sini, selama dia menyalahkan organisasi abadi, dia akan tetap dihormati oleh generasi muda lembah Suandao. Kita harus tahu bahwa kali ini, mereka masih memiliki kaisar yang mendalam sebagai kartu truf mereka. Sebagai guru ilahi yang sempurna, kaisar yang mendalam dan beberapa dari mereka lebih dari cukup untuk membunuh semua orang di sini. Hanya saja mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Itu dia. Itu sebenarnya dia. Pada saat ini, mata kaisar yang mendalam melebar karena takjub. Itu karena dia samar-samar mengenali sosok di pilar air. 2580 Feng Hao, dia adalah Feng Hao, gumam kaisar yang mendalam. Kaisar yang mendalam bergumam ketika dia melihat sosok yang samar-samar terlihat di tiang air. Dia sangat akrab dengan aura Feng Hao, jadi dia segera mengenalinya. Namun, ekspresinya sedikit rumit. Itu dia. Wajah Chun Suan berubah drastis. Hasil ini bahkan lebih tidak bisa diterima olehnya. Baginya, Feng Hao hanyalah seekor semut. Jika bukan karena musim semi, Feng Hao pasti sudah mati di tangannya, dan tidak akan ada banyak masalah di kemudian hari. Siapa Feng Hao? Kalian kenal dia. Ekspresi Guilin menjadi gelap. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya telah berkembang ke titik di mana dia bahkan menjadi bingung. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jika ini terus berlanjut, akan sangat merugikannya. Tuan Ras Manusia, bukankah lembah Suan Daomu seharusnya mengetahuinya? Chun Suan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatuk. Feng Hao sebenarnya telah muncul di sini, dan dia bahkan memiliki hubungan dengan permaisuri musik puncak Ling Xiao. Tuan Ras Manusia Guilin sedikit terkejut, tapi setelah berpikir beberapa lama, dia langsung memikirkan masalah yang telah beredar di lembah jalan mendalam beberapa waktu lalu. Ayahnya telah membawa beberapa tetua ke benua seratus ras tanpa izin, tetapi pada akhirnya mereka menderita kerugian besar dan kembali. Anehnya, hal itu juga berkaitan dengan umat manusia. Dikatakan bahwa penguasa umat manusia disebut Feng Hao. Dia hanyalah penguasa suatu ras di benua seratus ras. Lalu bagaimana jika dia mati? Guilin menarik napas dalam-dalam. Karena Feng Hao tidak memiliki latar belakang apapun, kebutuhan untuk peduli pun berkurang. Tidak, dia tidak bisa mati. Kaisar yang mendalam adalah orang pertama yang menolak. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Guilin. Tidak peduli siapa yang mati, dia tidak bisa mati. Hem, apa maksudmu? Guilin langsung merasa tidak senang. Dia hanya penguasa satu ras, dan ada banyak ras di benua seratus ras. Apakah dia memiliki semacam latar belakang yang bahkan para tetua organisasi dewa ingin melindunginya? Penguasa yang sangat besar, ini adalah token abadi naga pengembara. Aku akan membunuhnya sekarang. Ketika Chun Xuan mendengar kata-kata penguasa yang sangat besar, dia tahu bahwa situasinya tidak baik. Itu karena sejak tebakan Chun Feng terungkap, semua tetua organisasi surgawi telah memutuskan untuk menemukan Feng Hao dengan cara apapun. Ini karena kemungkinan besar Feng Hao mengetahui keberadaan Evil Immortal Supreme. Bagi organisasi abadi, tidak ada yang lebih penting daripada Evil Immortal Supreme. Jika Evil Immortal Supreme bisa kembali, itu akan menjadi masalah yang akan mengejutkan seluruh dunia penglai. Chun Xuan Pada saat ini, Kaisar yang mendalam tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia menyipitkan matanya dan melirik token surgawi naga jelajah di tangan Chun Xuan. Meskipun kamu memiliki token surgawi naga jelajah, kamu harus membawa orang ini kembali. Jika tidak, bahkan jika kamu seorang terpilih, kamu tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Mendengar kata-kata Kaisar yang mendalam, wajah Chun Xuan menjadi pucat. Token abadi naga jelajah di tangannya sedikit bergetar. Dia tidak menyangka sikap Kaisar yang mendalam begitu tegas. Untuk menemukan keberadaan Evil Immortal Supreme, dia benar-benar melawan Roaming Dragon Immortal Token. Ini adalah token abadi naga jelajah. Chun Xuan juga sangat marah. Dia tidak peduli dengan Evil Immortal Supreme. Token abadi naga jelajah di tangannya adalah yang tertinggi bagi seniman bela diri manapun di organisasi abadi. Organisasi abadi diciptakan oleh Evil Immortal Supreme. Token abadi naga jelajah juga diturunkan oleh Evil Immortal Supreme. Apakah menurut Anda ancaman seperti itu berguna? Kaisar yang mendalam menghela nafas. Dia tidak menyukai orang seperti Chun Xuan. Namun, dia tidak punya pilihan selain mendengarkannya karena keberadaan token abadi naga jelajah. Perlu diketahui bahwa Kaisar yang mendalam juga merupakan seorang tetua. Perlu diketahui bahwa Kaisar yang mendalam juga merupakan seorang tetua di organisasi abadi. Meskipun Chun Xuan adalah orang suci saat ini, status mereka sebenarnya sama. Jika Chun Xuan tidak memiliki token surgawi naga pengembara di tangannya, yang dapat memerintahkannya berkeliling, bagaimana mungkin keberadaan alam guru ilahi yang sempurna bisa mendengarkan seorang suci belaka? Mendengar kata-kata Kaisar yang mendalam tanpa belas kasihan, hati Chun Xuan menjadi dingin. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Feng Hao lagi. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Bagaimanapun, dia harus mati hari ini. Saat ini, Guilin tidak tahu apa-apa tentang organisasi abadi. Namun, dengan perkembangan situasi saat ini, siapapun yang mengetahui bahwa dia telah berkolusi dengan organisasi abadi harus mati. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan bisa ditanggung oleh Guilin. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk memesanku? Kaisar yang mendalam dengan dingin mendengus sambil melirik ke arah Guilin. Segera, aura agung menyebar dari tubuhnya, menyebabkan Guilin berkeringat dingin. Pada saat ini, Guilin akhirnya mengerti bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah eksistensi yang memiliki setengah kaki di alam berdaulat. Adapun Permaisuri Yue dan Namong Wuji, mereka juga bingung dengan perubahan mendadak ini. Mengapa sepertinya bala bantuan akan melindungi Feng Hao? Apa yang sebenarnya terjadi? Permaisuri Yue mau tidak mau mengungkapkan ekspresi aneh saat dia melihat sosok di pilar air. Seberapa misteriuskah orang itu? Kenapa rasanya semuanya berhubungan dengan dia? Jika Permaisuri Yue tahu bahwa bahkan Huang Fu Shuang, yang akan dinikahinya, memiliki hubungan keluarga dengan Feng Hao, dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Feng Hao. Pada saat ini, semua ahli di kolam transformasi naga sedang berdiskusi. Aura naga sejati telah menghilang. Dengan kata lain, harapan mereka pupus. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Bagaimanapun, organisasi abadi, lembah dao yang mendalam, dan puncak langit tinggi terlibat dalam masalah ini. Meskipun beberapa dari mereka adalah eksistensi seperti Namung Uji, mereka juga tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk melawan tiga eksistensi kolosal dengan kekuatan mereka. Pada saat ini, pikiran mereka sebenarnya adalah untuk mempertahankan pemahaman diam-diam sekali lagi, yaitu mengamati perkembangan situasi secara diam-diam. Bagaimanapun, hilangnya kinaga sejati kali ini sepertinya telah menyebabkan kekuatan ketiga penguasa gagal. Bahkan mereka tidak melakukan apa-apa, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang lain yang hanya sekedar penonton. Terlebih lagi, aura naga sejati hanyalah hal terpenting di kolam transformasi naga. Ada peristiwa lain yang tidak bisa diabaikan, dan itu adalah pertarungan memperebutkan harta karun spiritual. Menurut aturan masa lalu, tiga harta karun spiritual akan muncul di kolam transformasi naga setelah aura naga sejati menghilang. Masing-masing dari ketiga harta karun spiritual ini adalah harta karun yang sulit didapat. Ketika saatnya tiba, itulah kesempatan mereka untuk bergerak. Terima kasih telah menonton!